Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello men and friends, before we begin, let us introduce ourselves We are from group 2, which consists of Nur Aini, Adek Tiwi Uchikabemi, and Mutiara Hayu We are about to explain about psychology of mathematics interaction with the topic learning theory based on behavioral psychology according to Ausubel, Skinner, Genil, Pavlov, and Thorndike The first figures of learning theory based on behavioral psychology are Ausubel This is the picture of Ausubel David Paul Ausubel merupakan salah seorang ahli psikologi di Amerika Beliau juga telah berkitmat dengan Jabatan Pertahanan US Public Health Service dan telah memperoleh MA dan PhD dalam Psikologi Perkembangan dari Universiti Columbia Learning Theory of Ausubel David Ausubel banyak mencurahkan perhatiannya pada pentingnya mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar bermakna atau bisa disebut dengan meaningful learning dan belajar verbal yang dikenal dengan expository learning Menurut Ausubel, pada dasarnya orang memperoleh pengetahuan melalui penerimaan, bukan melalui penemuan Suatu konsep mempunyai arti bila konsep tersebut sama dengan ide yang telah dimiliki dalam struktur kognitif siswa Ausubel klasifies the meaning of learning into two dimensions Dimana di dimensi pertama ini, belajar diperoleh melalui pemberian informasi dengan cara dikomunikasikan kepada siswa Belajar bagaimana menerima dan menyajikan informasi ataupun dalam bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri semua informasi yang harus diterimanya Dalam dimensi kedua ini, berhubungan dengan bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi yang telah diterima dengan struktur kognitif yang sudah dimilikinya Hal itulah yang dikatakan dengan belajar bermakna Kedua dimensi itu menunjukkan suatu kontinum Menurut Ausubel, belajar penerimaan tidak sama dengan belajar hafalan Belajar penerimaan dapat dibuat bermakna yaitu dengan cara menjelaskan hubungan antara konsep-konsep Ausubel juga menyarankan supaya materi pelajaran disusun secara berurutan Dari atas ke bawah, dari yang paling umum hingga paling spesifik dan disertai contoh yang khas There are several conditions that must be met in order for learning to be meaningful The first is initial arrangement Pengaturan awal ini berisi konsep-konsep yang diberikan kepada siswa jauh sebelum materi pelajaran yang sesungguhnya diberikan Berdasarkan penelitian, pengaturan awal dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap berbagai macam materi pelajaran Pengaturan awal sangat berguna dalam mengajarkan materi pelajaran yang sudah mempunyai struktur yang teratur And the second is progressive differentiation Menurut Ausubel, pengembangan konsep berlangsung paling baik bila dimulai dengan cara menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang umum, terus sampai kepada hal-hal yang khusus dan rinci, serta dengan pemberian contoh-contoh And the third is integrative reconciliation Di mana guru menjelaskan dan menunjukkan secara jelas apa saja perbedaan dan persamaan materi yang baru dengan materi yang telah dijelaskan terlebih dahulu yang telah dikuasai oleh siswa Dengan demikian, siswa akan mengetahui apa alasan dan apa manfaat materi yang akan dijelaskan tersebut And the last is consolidation Di sini, guru memberikan pemantapan atas materi pelajaran yang telah diberikan untuk memudahkan siswa dalam memahami dan mempelajari materi selanjutnya Dalam penerapannya, belajar bermakna dapat diterapkan melalui berbagai cara pengajaran Misalnya, menggunakan peta konsep Di mana penerapan peta konsep dalam pembelajaran dapat dilakukan untuk menguji dan mengetahui penguasaan siswa terhadap pokok materi yang akan diberikan serta untuk mengetahui konsep esensial apa saja yang perlu diajarkan Ada pun cara pembelajarannya yang pertama yaitu Pilih suatu bacaan atau salah satu bab dari sebuah buku pelajaran Lalu, tentukan konsep-konsep yang relevan dari topik yang akan atau sudah diajarkan Setelah itu, urutkan konsep-konsep tersebut dari yang paling umum ke yang paling rinci berikut contoh-contohnya Dan yang keempat, susun konsep-konsep tersebut di antara kertas berurutan dari atas ke bawah Dan yang terakhir, hubungkan konsep-konsep ini dengan kata-kata sehingga menjadi sebuah peta konsep Kita bisa melihat contoh dalam belajar program linier Siswa yang belajar bermakna bisa mengaitkannya dengan materi menggambarkan grafik fungsi linier dan menyelesaikan pertidaksamaan linier serta mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan program linier Dan sebaliknya, apabila tidak bermakna, maka siswa tidak bisa mengaitkannya dengan materi sebelumnya dan tidak mampu mengaplikasikannya Selanjutnya, kita akan ke Skinner Yang pertama yang kita akan berbicara adalah biografi dia Ini adalah sebuah gambar dia Skinner was born in Susquehanna in 1904 He obtained his masters and PhDs at Harvard University At first, he decided to become an author, even though his father wanted to become a lawyer, because his father was also a lawyer In 1938, he wrote the book, The Behavior of Organisms Skinner in developing his theory was influenced by Pavlov and Thorndike Especially the evac law of Thorndike's law Skinner argues that the correct science of human behavior must be based on strong empirical facts Next, learning theory of B.F. Skinner The essence of Skinner's theory of behaviorism is operan conditioning Inti dari teori behaviorisme Skinner adalah pengkondisian operan Pengkondisian operan adalah sebentuk pembelajaran di mana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku Menghasilkan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi To more understand, we're going to application of Skinner's theory The most important elements in learning are reinforcement and punishment Reinforcement is a consequence that increases the probability that a behavior will occur Penguatan adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi Reinforcement is divided into two parts First, positive reinforcement Penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi response meningkat Karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah seperti makanan Perilaku seperti senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan atau mengacungkan jempol Dan penghargaan seperti nilai A atau juara 1 Second, negative reinforcement Penguatan negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi response meningkat Karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain Menunda atau tidak memberi penghargaan Memberikan tugas tambahan atau Menunjukkan perilaku tidak senang Seperti menggeleng, kening berkerut, atau muka kecewa Then, punishment Punishment is a consequence that decreases the probability that a behavior will occur Hukuman adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku Jadi, perbedaan antara penguatan positif dan penguatan negatif adalah Penguatan positif ada sesuatu yang ditambahkan atau diperoleh Sedangkan penguatan negatif ada sesuatu yang dikurangi atau dihilangkan Kemudian, perbedaan antara penguatan negatif dan hukuman adalah Penguatan negatif meningkatkan probabilitas terjadinya suatu perilaku Sedangkan hukuman menurunkan probabilitas terjadinya perilaku Example of application of Skinner's theory in mathematical case Misalnya, seorang siswa diberi soal matematika sederhana Seperti menentukan meyan pada data tunggal Dan siswa dapat menyelesaikannya sendiri Kemudian, guru memuji siswa karena telah berhasil menyelesaikan soal tersebut Dengan peristiwa ini, siswa merasa yakin akan kemampuannya Sehingga timbul respon mempelajari pelajaran-pelajaran berikutnya Setelah Skinner, ada Sganye Untuk informasi Anda, ia mengenai Sganye, bukan Gakne Oke, pertama yang kita akan berbicara adalah biografi Jadi, ini adalah gambarnya Sganye's full name is Robert Mills Sganye Dia hidup selama 86 tahun Gakne mendapatkan gelar PhD di tahun 1940 And then have so many experience and job in psychology Hasil kerja Gakne memiliki pengaruh besar terhadap education in America And also in military and industrial Next, about psychology of mathematics instruction according to Gakne Jadi, menurut Gakne, belajar itu merupakan proses yang memungkinkan manusia Mengubah tingkah laku secara permanen Agar perubahan yang sama tidak terjadi pada keadaan yang baru Gakne mengatakan bahwa tingkah laku manusia sangat bervariasi dan berbeda Itu tergantung kepada hasil belajar mereka There are five kinds of learning outcomes according to Gakne I'll try to explain briefly and quickly The first one is verbal information Verbal information merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuan tentang fakta-fakta This verbal information can obtain from reading books or from the expert Selanjutnya, intellectual skill Intellectual skills merupakan kemampuan untuk dapat membedakan, menguasai konsep, aturan, serta memecahkan masalah Nah, kemampuan tersebut diperoleh melalui belajar Next, cognitive strategy Cognitive strategy is the ability buat mengkoordinasikan proses berpikir dengan cara merekam dan membuat analisis The third is attitude Attitude merupakan kecenderungan bagaimana cara merespon Respon tersebut tergantung pada penilaian terhadap objek baik negatif maupun positif And the last is motor skills We can see this from the speed, accuracy, and the smoothness of the movement of the muscles and body shown by the person Bisa kita lihat contoh dalam mendemonstrasikan alat peragam matematika Seperti penggaris, jangka, maupun busur Di sini guru diharapkan agar lebih membimbing peserta didik Ganya berpendapat bahwa sasaran pembelajaran adalah ability atau kemampuan Maksudnya yaitu dapat menunjukkan kapabilitas yang telah dipebelajari Lalu Ganya mengumumkakan 8 fase dalam satu tindakan belajar Seperti yang terdapat pada slide Ada 8 fase Jadi maksudnya di sini Pertama, siswa harus diberi motivasi dengan harapan agar belajar dengan baik Lalu siswa diberikan pengenalan dengan memperhatikan aspek-aspek yang relevan dengan apa yang akan ditunjukkan Setelah itu, ia akan siap memperoleh pelajaran Lalu selanjutnya, pelajaran yang diperoleh dipindahkan ke memori jangka panjang dengan praktek atau latihan-latihan Lalu siswa akan menghadapi fase kritis dalam belajar yang akan memecahkan masalah-masalah nyata Setelah itu, siswa akan mendapatkan umpan balik dari hasil belajar tersebut Apakah telah atau belum mengerti And the last about Ganyes Is the example of application of Ganyes theory in the case of mathematics Di sini kami memberi contoh yaitu ketika siswa diminta mengklasifikasikan Belah ketupat menggunakan definisi belah ketupat Tindakan yang dilakukan siswa menunjukkan hasil belajar Misalnya, siswa memilah-memilah bentuk geometris yang berbentuk belah ketupat So, that's all about Ganyes After Ganyes, there is Pavlov Ivan Petrovich Pavlov merupakan tokoh klasikal conditioning dan bapak teori belajar modern Pavlov bukanlah sarjana psikologi Dan tidak mau disebut sebagai ahli psikologi Dikarenakan dia adalah seorang sarjana ilmu fisiologi yang fanatik Dalam hidupnya, Pavlov dipengaruhi oleh buku-buku abad ke-16 Terutama yang ditulis oleh P. Serov Ivan Pavlov's thought in mathematics interaction Prosedur conditioning Pavlov disebut klasik Karena merupakan penemuan bersejarah dalam bidang psikologi Secara kebetulan, conditioning reflex ditemukan oleh Pavlov Pada waktu ia sedang mempelajari fungsi perut Dan mengukur cairan yang dikeluarkan dari perut ketika anjing sebagai binatang percobaannya sedang makan Conditioning adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan organisme Memberikan respon terhadap suatu rangsang yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu Atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku Jadi, classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan Oleh karena itu, Pavlov beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk melalui pengaturan dan manipulasi lingkungan Pavlov's learning theory applications There are several things that must be considered in applying the learning theory according to Pavlov Which has strong underlying characteristics Namely, the first is Concerning the influence of the environment Di mana kita harus mementingkan pengaruh lingkungan Yang kedua, yaitu mementingkan peranan reaksi Yang ketiga, yaitu mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon Dan yang keempat, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya Yang kelima, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan Yang terakhir, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan And the examples of application of Pavlov's theory in the case of mathematics is Guru yang biasa memberikan pelajaran dengan latihan soal Dan usai memberikan pelajaran menyeluruh Siswa mengejarkan latihan soal yang ada dalam buku teks di papan tulis Bila penyelesaian soal tersebut benar Maka guru akan tersenyum dan mengatakan Bagus Stimulus ini akan ditangkap oleh siswa Dan dianalogikan bahwa perkataan bagus berarti jawaban siswa tersebut benar Ini akan berbeda jika siswa mengerjakan soal di papan Dan guru cuma tersenyum tanpa mengatakan bagus Karena siswa akan menganalogikan jawaban yang dibuatnya belum tentu benar Jadi siswa akan selektif mengartikan senyum guru Okay, the next after Pavlov there is Thorndike Like before, the first is about his biography Edward Lee Thorndike born in 1874 He was studied in Westlian University and Harvard University He gets the PhD in 1898 And then stopped after work for 42 years Thorndike published a book entitled Animal Intelligence and Experimental Study of Association Process in Malaysia That book reflects to the basic principles of Thorndike's learning process Okay, next about learning theory of Thorndike Jadi dijelaskan bahwa pengaruh pemikiran Thorndike in the study of psychology itu sangat besar Thorndike's theory of learning called connectionism Karena belajar merupakan proses dari pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon Stimulus itu adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan dari rangsangan tersebut Teori ini sering juga disebut sebagai trial and error There are characteristics of trial and error seperti 4 poin pada slide di sebelah kanan ini Ada motif pendorong aktivitas, ada berbagai respon terhadap situasi Ada eliminasi respon yang gagal atau salah Dan ada kemajuan reaksi-reaksi mencapai tujuan dari penelitiannya itu Then next slide, there are laws that used by Thorndike In general, there are three laws like prison and mislite The law of readiness, the law of exercise, and the law of effect Jadi hukum yang pertama merupakan hukum kesiapan Mempunyai empat rumusan Yang pertama, apabila individu sudah siap untuk melakukan suatu tingkah laku Maka pelaksanaannya akan mendatangkan kepuasan Yang kedua, bila individu sudah siap Tetapi tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kekecewaan Yang ketiga, apabila individu belum siap Tetapi ia terpaksa melakukannya, maka menimbulkan ketidakpuasan Yang keempat, apabila individu belum siap dan menunda untuk melakukan tingkah laku tersebut Maka akan menimbulkan kepuasan Hukum yang kedua, yaitu hukum latihan Ada dua hukum khususnya, yaitu hukum penggunaan dan hukum tidak ada penggunaan Hukum penggunaan merupakan hubungan antara stimulus dan respon yang akan menjadi semakin kuat jika sering digunakan Sedangkan hukum tidak ada penggunaan adalah hubungan antara stimulus dan respon yang akan melemah jika tidak diikuti dengan pengulangan Yang ketiga, yaitu hukum akibat Hukum akibat ini berbunyi hubungan antara stimulus dan respon diperkuat apabila tidak memuaskan Dan akan melemah apabila akibatnya tidak memuaskan Lalu selanjutnya, yaitu Thorndike Theory Application in Mathematics Instruction Yang pertama, itu teacher must know that the students are more interested in learning Jadi, guru itu harus memastikan bahwa kegiatan belajar itu penting bagi siswa Agar menarik minat siswa Selanjutnya, readiness is a prerequisite for learning Maka, guru disarankan untuk mempertimbangkan kemampuan mental dan kognitif siswa ketika merencanakan kurikulum Selanjutnya, teacher must be aware of the fact that students want to repeat action they receive as positive Jadi, oleh karena itu, guru harus selalu menggunakan berbagai strategi motivasi untuk mempertahankan minat siswa belajar Selanjutnya, the teacher must always present in the material in a logical and coherent manner Ini merupakan cara utama untuk menangkap dan mempertahankan kepentingan peserta didik dalam kegiatan Yang terakhir, yaitu teacher should consider using punishment as the last resort in reducing unwanted behavior in the classroom Hal ini disebabkan hukuman tidak bisa benar-benar mengatasi masalah dan itu akan membuat siswa menjadi lebih keras di kelas Maka, guru harus menyadari pentingnya latihan atau praktek dalam proses pembelajaran And the last about Thorndike is the example of application of Thorndike's theory in the case of mathematics Kami mengambil contoh ketika belajar teorema Pythagoras Pertama, guru harus memastikan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran Setelah itu, ketika belajar teorema Pythagoras, sendaknya mengingat kembali bagaimana cara pengkwadratan Bagaimana cara penjumlahan maupun pengurangan Agar ingatan siswa semakin kuat Dan yang terpenting, buatlah suasana belajar menjadi menyenangkan supaya siswa tidak mudah bosan dan mudah lelah Well, that bring us to the end Thank you for your time and attention Sorry for any mistake We would like to bring this video to a close with this quote from Kirk Douglas The learning process continues until the day you die Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh